Polres Banjar turut membantu membangkitkan ekonomi pelaku UMKM di kota Banjar. Salah satunya, melalui gelaran Mojang Jejaka Ngarojong atau Moro UMKM di Panggung Presisi. Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara rutin. Guna membangkitkan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM, Polres Banjar menggelar Moro UMKM di Panggung Presisi. Ide ini muncul setelah Panggung Hiburan saat pengamanan Natal dan Tahun Baru mendongkrak omset penjualan pedagang alun-alun kota Banjar. Sejumlah pelaku UMKM pun memenuhi alun-alun kota Banjar. Berbagai produk, minuman, dan makanan olahan dijual. Panggung hiburan atau live music menjadi daya tarik masyarakat atau pembeli datang ke lokasi. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, Kepolisian akan berusaha maksimal dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi khususnya pelaku UMKM. Kita juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana percepatan pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah Banjar ini bisa segera pulih sebagai dampak dari COVID kemarin. Ini mudah-mudahan suatu awal yang baik dan ini juga mungkin nanti akan menarik minat pelaku UMKM yang lainnya. Kegiatan yang diinisiasi Polres Banjar bekerjasama dengan Moka Kota Banjar ini disambut positif Wakil Wali Kota Banjar Nena Suryana. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dan inovasi untuk mendorong penataan alun-alun sehingga terlihat rapi. Ini sebuah kolaborasi yang baik bagi atas pemerintah Kota Banjar dan beserta pelaku UMKM yang ada di Kota Banjar mengucapkan terima kasih juga kepada pemulihan Kota Polres yang ikut mensupport, kemudian juga memberi sebuah inovasi baru bagaimana cara membuat UMKM ini langsung. Kemudian juga alun-alun ini mulai tertata sedikit-sedikit, kemudian ke depannya bisa jadi rapi seperti yang sekarang. Wakil Wali Kota Banjar mengucapkan terima kasih kepada Kepulres dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan. Rencananya kegiatan serupa rutin digelar di lokasi berbeda.